Pembelajarannya dan pada hari ini seperti yang sudah bapak sampaikan sebelumnya bahwa kalian diberikan bebas untuk yang pertama membuat puisi tentang kepahlawanan, kemudian yang kedua pembacaan atau sejarah dari satu pahlawan. Nah ini sudah semua sudah selesai dibuat kan? Ya. Sudah selesai dibuat semua. Nah oleh karanya untuk hari ini akan dua orang berarti ya, satu dari putri, satu dari putra untuk membacakan hasil dari tugas yang kemarin sudah bapak sampaikan. Oke mungkin untuk pembacaan di depan sini, silahkan. Dan nanti tolong berbicara dengan aku setelah yang terangkan. Untukmu kau orangku berjental stigma, kau seorang pengawalan yang tergantung dan pemberani, bertatang melalui politik dan perhabisan. Kau orang yang menguruskan kamu, kau orang yang menyiapkan hadamu, kau berjuang mempakses asa, berita, ayat kesukaan. Kau seorang yang besar menjawab, kau seorang yang tergantung menetapkan kegilaanmu pada negeri. Tampamu negeri, teman-tampamu negeri, kita berdaya. Tampamu pemeriksaan, kita akan berjalan. Walaupun kau tergantung menerima, kita akan berjalan. Tampamu pemeriksaan, karena semangat dan juga akan berada pada negeri. Terima kasih pahlawan. Ya, itu salah satu teman-teman dengan begitu bagusnya. Nah, kemudian tugas yang kemarin yang kedua-nya adalah pembacaan sejarah dari seorang pahlawan. Nah, untuk pembacaan sejarah dari seorang pahlawan, kita minta untuk... Ya, Tadeh, silakan untuk membaca hasil dari tugas yang kemarin. Tampamu pemeriksaan, Tampamu pemeriksaan, Tampamu pemeriksaan. Ya, Tampamu pemeriksaan, silakan untuk membaca. Tadam Sudirman adalah seorang perwiraan sisi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai pahlawan besar Tentara Rasional Indonesia pertama, masa penjajahan Dipang selama mengajar Sudirman sangat disegani awing wajarakat pada zaman penjajahan Dipang kepanjang tahun 1944. Setelah Sudirman bergabung dengan tentara pengguna tanah air atau pemeriksaan dan juga dijadikan sebagai pemadar. Dia dilantui dengan orang lain dengan pahlawan yang sama. Pasnya Indonesia menggengar dari penjajahan Dipang, dia berhasil merekut senjata pasukan Dipang di Banyumas. Kemudian dia akan menjadi pemadaran batalian. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pecah berat dan akhir hidup, memperlakukan impadian dan tidak stabil politik yang sedang berlangsung melakukan pemeriksaan Dipang terapi. Setelah beberapa bulan tempatnya memulai suatu perabalian yang disediakan untuk laporong. Ya, terima kasih untuk wartel dari kelasnya, ya Pak Runda Tarin telah membacakan tugas masing-masing. Alhamdulillah, ini kita sudah jelas ya, kita tahu bahwa dari tadi disampaikan bahwa General Sudirman, walaupun dalam keadaan sakit, paru-paru hanya setelah yang berfungsi. Tapi tetap, melaksanakan pra-grelia memimpin pra-grelia untuk merebut kemerdekaan ini. Nah, mudah-mudahan ini semangatnya ada pada diri kalian semua. Karena kita akan menjadi penulis bangsa ini. Ingat, kita bisa mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Nah, memang pemimpin waktu itu berbeda pada pelajaran. Akan tetapi, prinsipnya sama-sama berjuang. Ya, hanya sekarang kamu lebih diutamakan berjuangnya adalah dengan menuntut ilmu. Oleh karena disiplinlah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, ya datang tepat waktu laksanakan kegiatan proses hati yang dengan baik, kemudian untuk kok kulit-kulitnya, tugas-tugas dan seterusnya harus bisa dilaksanakan. Nah, sehingga apa yang dimaksudkan, apa tujuan dari pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini semua memang tidaklah mudah. Akan tetapi, jika semuanya berusaha untuk dapat terlaksanakannya, maka tidak ada tugas yang berat, semua bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau yang tanya, Bapak berusaha, silahkan belajar dengan sungguh-sungguh aktif. Dan, generasi-generasi yang ada di depan pemain ini, dia akan menggantikan nanti peran dari general subliman-general subliman yang lalu. Ya, nanti akan muncul, general subliman-general subliman yang lalu. Ya, aku disini untuk yang perempuan, ada Cudnyadin, ada Dewi Sartika, ada Kartini, mudah-mudahan nanti muncullah Cudnyadin, Dewi Sartika, dan Kartini-Kartini yang baru diambang ini. Sehingga, perjalanan negara-negara Indonesia akan semakin maju, jaya, dan terus jaya. Mungkin hanya itu, pelajaran yang kita bisa sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan, Bapak berharap untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, Mohon juga disimak, Bapak minta juga, nanti masing-masing kita melakukan semacam susu drama. Ya, bagaimana peran para pejuang merebut ke mereka ini. Nanti kita akan bagi kelompok-kelompok yang untuk memberangkan peranannya masing-masing. Terima kasih dan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.